Ada yang baru di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yaitu layanan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K Mobile. Layanan yang menggunakan motor listrik roda tiga ini akan berkeliling di kawasan bandara untuk memberikan layanan kesehatan secara cepat. Di setelah pembukaan posko terpadu lebaran 2024 di Bandara Sultan Hasanuddin pada Rabu 3 April, Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Agus Jamaluddin mengatakan layanan P3K Mobile ini merupakan kerobosan baru yang pertama ada di Indonesia. Mengantisipasi arus mudik, arus balik situasi lebaran tahun 2024 ini, Bandara Kedara Sultan Hasanuddin menyiapkan P3K Mobile pakai motor listrik roda tiga. Dan ini untuk memberikan layanan yang cepat bila mana ada pelaku perjalanan atau penumpang yang butuh pelayanan medis lebih mudah aksesnya. Sementara itu untuk mendukung layanan posko terpadu di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar menurunkan 20 tenaga kesehatan yang bekerja dalam sistem SIF. Di Bandara ini juga terdapat layanan sanitasi lingkungan untuk menjamin penumpang mendapatkan rasa aman saat mengonsumsi makanan dan minuman yang ditawarkan oleh kafe ataupun restoran yang ada di kawasan Bandara. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Suryani Mapong, Ridwan Roca, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.